Bautan yang luas ternyata menyimpan banyak hal unik, salah satunya hewan terbesar di dunia. Paus adalah salah satu dari mamalia air yang memiliki tubuh sangat besar. Selain ukuran tubuhnya, hewan ini juga memiliki peran besar pada lingkungan dengan menyerap banyak karbon dioksida. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal unik tentang paus. Berdasarkan paus yang ditemukan, ternyata paus adalah salah satu jenis hewan purba yang masih hidup. Para peneliti menyebut bahwa paus pada awalnya adalah hewan darat yang berkuku seperti mesonicid atau mirip serigala. Hewan tersebut hidup di pesisir pantai yang kemudian berevolusi menjadi hewan laut sekitar 50 juta tahun lalu. Paus paling awal yang diketahui telah punah adalah Vasiliosaurus yang mempunyai kepala kecil, bermoncong, dan bergigi dengan panjang 25 meter. Tidak semua paus memiliki kebiasaan yang sama. Karena itu, hewan besar ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan makanannya. Dua jenis paus itu adalah Odontocheti, paus bergigi, dan Mistycheti, paus tidak bergigi. Paus bergigi hidup dengan makan ikan, sotong, serta mamalia laut lainnya. Jenis ini juga hanya mempunyai satu lubang pernafasan dan biasanya masih sutuk rabat dengan lumba-lumba. Sedangkan, paus tidak bergigi hanya akan makan plankton, sehingga ia mempunyai penyaring makanan berbentuk sikat yang disebut balin. Paus jenis ini memiliki bentuk badan lebih besar daripada jenis yang bergigi serta memiliki dua lubang pernafasan. Paus memang memiliki banyak jenis. Salah satu jenisnya yaitu paus biru atau Balenoptia musculus yang merupakan hewan terbesar. Bahkan, paus biru menjadi hewan terbesar di dunia dengan panjang lebih dari 33 meter atau setara dengan 11 gajah dewasa. Sedangkan, berat paus ini yang tercatat adalah sekitar 181 ton. Unikan lain dari hewan besar ini adalah kemampuannya untuk bermigrasi. Misalnya, jenis paus abu-abu atau Ecteus robustus mampu bermigrasi dengan jarak tempuh 22.530 km, yaitu dari perairan Rusia yang dingin ke perairan Meksiko yang hangat. Hewan ini bisa berenang siang dan malam dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Untuk mencapai tujuannya, paus abu-abu akan bermigrasi selama 2 hingga 3 bulan perjalanan, yaitu pada bulan Oktober hingga Desember atau Januari. Jenis paus lain yang memiliki kemampuan serupa adalah paus bungkuk atau Megaptera nova angeliae yang bisa tempuh jarak sekitar 22.000 km. Paus ini akan bermigrasi dari Pasifik Utara ke perairan Alaska. Banyak orang menyebut paus sebagai hewan yang memiliki nyanyian khas. Dari semua jenis paus, paus sperma atau paus kepala kotak atau piseter marcep halus yang memiliki suara paling keras. Hewan ini akan mengeluarkan suara yang bisa mencapai 230 dB selama 15 hingga 30 mil detik. Walaupun singkat, suara itu akan terdengar hingga jarak 10 mil atau 16 km. Jenis paus dengan suara terkelas selanjutnya adalah paus biru dengan suara yang bisa mencapai 188 dB. Meski tidak sekeras paus sperma, suara paus biru bisa terdengar hingga jarak 500 mil atau 804 km di bawah air. Unikan selanjutnya cukup mengejutkan, karena ternyata paus memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Menurut sebuah penelitian, paus yang berukuran besar bisa menyerap 30 ton karbon dioksida dari atmosfer selama setahun. Jumlah itu tentu lebih banyak daripada sebatang pohon yang hanya bisa menyerap 48 ton karbon dioksida selama setahun. Semua karbon dioksida yang diserap oleh paus akan tersimpan di tubuhnya hingga mereka menjadi bangkai dan tenggelam ke dalam laut. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silakan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang ingin dibahas, silakan tulis aja ya di kolom komentar.